Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel saudara rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini, selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini, tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus, Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan. Amsal 2 ayat 6, mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Hikmat dan Pengertian, ditulis oleh Emy Boucher-Pier. Topiknya adalah Hikmat dan Pengertian. Pada tahun 1373, ketika masih berusia 30 tahun, Julian dari Norwi jatuh sakit dan hampir meninggal dunia. Ketika seorang hamba Tuhan mendoakannya, Julian menerima beberapa penglihatan yang membuatnya makin dalam merenungkan penyaliban Yesus Kristus. Setelah kesehatannya pulih secara ajaib, ia menghabiskan 20 tahun berikutnya dengan menyendiri dalam sebuah kamar di gereja, berdoa dan merenungkan pengalaman tersebut. Ia menyimpulkan bahwa maksud Allah adalah kasih artinya, pengorbanan Kristus adalah wujud tertinggi dari kasih Allah. Penglihatan yang diterima Julian itu memang dikenal luas. Tetapi orang sering lupa pada banyaknya waktu dan upaya yang ditempuh Julian untuk sungguh-sungguh memahami penyingkapan yang diberikan Allah kepadanya. Dalam dua dekade itu, ia berusaha menyelami arti dari pengalaman dalam hadirat Allah tersebut dengan memohon hikmat dan pertolongan darinya. Sama seperti yang dilakukannya untuk Julian. Dalam kemurahannya, Allah juga menyatakan diri kepada umatnya. Seperti melalui kata-kata dalam Alkitab, melalui suara hati nurani yang lembut, melalui sepenggal kidung pujian, atau bahkan melalui kesadaran sederhana akan hadiratnya. Ketika itu terjadi, kita dapat menemukan hikmat dan pertolongan darinya. Hikmat itulah yang diperintahkan Raja Salomo untuk dikejar anaknya. Dengan telinga yang memperhatikan hikmat dan hati yang condong kepada kepandayan. Amsal 2 ayat-ayat Dengan demikian, ia akan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 5 Allah berjanji akan memberikan hikmat dan pengertian kepada kita. Dengan semakin dalamnya pengenalan kita akan karakter dan kehendak Allah. Kita pun dapat semakin memuliakan dan memahami dia. Marilah kita renungkan, dengan cara apa Allah paling sering menyatakan dirinya kepada Anda, ketika dia melakukannya, bagaimana Anda dapat memahami apa yang dia nyatakan. Hal ini patut kamu ketahui. Kitab Amsal menolong kita memahami teologi, yaitu sifat hikmat yang berpusat pada Allah dan membimbing kita kepada keterampilan mengarungi hidup sehari-hari. Dari sudut etika, pemahaman itu akan membawa perkembangan bukan saja bagi pribadi demi pribadi, tetapi juga bagi komunitas mereka. Amsal-amsal dalam Alkitab mengarahkan kita kepada sikap dan perilaku berhikmat, dan menjauhkan kita dari sikap dan perilaku yang bodoh. Sejumlah hikmat dalam kitab ini antara lain berbicara tentang topik hubungan. 6 ayat 16-19 Etika Seksual 6 ayat 24-29 Mendengarkan Nasihat 9 ayat 7-9 Etos Kerja 10 ayat 4-5 Etika Bisnis 11 ayat 1,24-26 Perencanaan 16 ayat 1-3 9,33 Berhadapan dengan Penguasa 23 ayat 1-3 Penyalahgunaan Alkohol 23 ayat 29-35 Lalu Hubungan dengan teman Sesama 24 ayat 28-29 Lalu 27 ayat 7 Marilah kita renungkan Sahabat Saudara Rohani Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini Marilah kita berdoa Selamat pagi Bapak Malam hari telah berganti pagi Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami Bapak surgawi Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku Pada saat aku membutuhkan Berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku Melalui orang-orang yang mengasihimu Bukan karena kami pantas atau layak Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada Sebagaimana kami ada di pagi hari ini Terima kasih Tuhan Atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan Amin Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!